secara spesifik tetapi di dalam keimanan kami itu ada dua malaikat setia yang selalu dinyatakan hadir bersama-sama dengan dia yaitu Gabriel dan Mikael oke Yesus tahu tapi ternyata dia takut Yesus tahu ternyata dia kampur Yesus tahu ternyata disalib dia berteriak ini kok kontradiksi Pak John ya maksudnya seharusnya Pak John ya gini nih maksudnya Pak John saya tahu besok saya ini akan naik sepeda motor gitu maka saya sebagai orang yang tahu itu tidak akan ada hal kekhawatiran maksudnya ini ya sudah lah besok akan saya jalani apalagi setingkat Tuhan gitu loh Pak John masa tuh takut Pak John maksudnya kan seharusnya gini nah karena dari dulu saya sudah dibuatkan akan dibunuh ya sudah lah saya langsung datang ke Romawi ya sudah salib aja saya kan seharusnya gitu Pak John ya kalau menurut pemikiran Naja benar pemikiran Naja sebagai manusia dan pemikiran saya saya punya keinginan seperti itu kemauan saya seperti itu seperti yang dipikirkan Naja itu jika dia memang Tuhan tetapi dalam hal ini ternyata dia membuat kita yang membaca tentang cerita itu menjadi bingung ya jadi beginilah kita diuji keimanan kita apakah iya betul-betul Tuhan itu karena secara keyakinan ini umat Kristen juga banyak yang terpecah-pecah keyakinannya ya jadi bukan hanya aliran A aliran B Kristen juga banyak yang mempunyai pandangan tentang itu bahkan dari itu umat Islam menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu atau Yesus itu menurut kalian adalah sekelas Nabi sekelas Rasul itu menurut pandangan umat Muslim artinya memang Yesus datang ke dunia ini membuat suatu hal yang membingungkan umat manusia apakah umat manusia menyatakan dia sebagai Nabi? Betul apakah umat manusia mengatakan dia sebagai manusia? Betul apakah dia adalah ala itu? Menurut kami itu adalah betul artinya kembali tergantung cara pandang kalian melihat Yesus itu bagaimana jika kalian melihat dari posisi kalian ya kalau kalian mengatakan dia Nabi kita gak bisa memaksakan seperti teman-teman juga yang dalam keajaran Kristen itu mengatakan Yesus itu ada yang mengatakan Tuhan kecil ya itu ada sebagian juga itu pun kita gak menyalahkan karena apa? Mereka punya pandangan seperti itu gini maksudnya Pak John kan nanti kita semuanya akan mati nih mungkin Pak John mengira Pak John yang masuk surga anggaplah iya terus hayan neraka seumpama kira-kira Yesus mampu gak memasukkan orang Islam ke surga tanpa mengimani dia sebagai Tuhan? mampu gak Yesus? ya mampu lah kenapa gak mampu? dia yang maha kuasa tapi kenyataannya dia gak mampu loh butuh bantuan iblis lagi tak pernah dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan yang dilakukan oleh Tuhan karena dia adalah Tuhan maka dia bisa memasukkan Nazamedia ke surga apa sulitnya dia memasukkan saudara Nazamedia ke surga? kalau Nazamedia gak bisa lah ini kan cuma akun bukan orangnya masa akun tiktok masuk ke surga? orangnya ketika Tuhan Yesus itu berkenan kepada saudara Nazamedia untuk masuk ke dalam surganya siapa yang bisa menghalanginya? coba dalilnya ada gak? loh kalau tentang kasih karunia itu itu adalah kuasa dia jadi seperti ini jangan gitu Pak Johan karena tertulisnya di kitab Pak John itu ada suatu kisah orang yang tidak percaya tidak diselamatkan bentar dulu ada suatu kisah orang yang disalibkan di sebelahnya itu percaya kepada Yesus Kristus karena ada di TKP bersama-sama dengan dia tetapi dia tidak mengenal secara spesifik siapa Yesus tetapi dia percaya kepada Yesus lalu dikatakan Yesus disana karena keyakinan orang tersebut dia telah dipastikan akan bersama-sama dengan dia di Taman Pirdaus bayangkan ya iyalah maksudnya gini Pak Johan artinya begini brother bisa kita tarik kesimpulan ketiga Tuhan Yesus berkenan kepada orang itu maka pasti bahwa dia akan memberi tempat yang dia janjikan kepada orang yang percaya makanya kan bagi orang yang percaya maksudnya gini Pak Johan bagi orang yang tidak percaya dia Tuhan bagi orang yang tidak beriman terhadap kekristenan ada gak dalil bahwa orang ini masih punya kesempatan masuk surga ada gak ya jadi kalau di dalam Bible kita Alkitab kita udah jelas ketiga orang itu udah jelas apa? ada apa anda? ya jelas tidak akan bisa bersama-sama dengan dia sehingga orang itu tidak percaya kepada dia Anda kan tanya tadi Pak Johan kalau Pak Johan kalau Pak Johan yang ditanya tadi bisa gak masuk ke ke surganya Yesus bisa saya bilang tapi apa dalalnya apa haknya itu kendak dia sendiri kan itu adalah kendak daripada Tuhan Yesus itu sendiri nah tetapi jika melihat ada pertanyaan Anda tadi kalau dia tidak percaya nah sekarang dia tidak percaya dia tidak mau diselamatkan secara literate yang tertulis di dalam Alkitab orang itu tidak akan diselamatkan tetapi itu aja Pak Johan jangan asumsi sendiri lho bukan asumsi kalau kau tanya maha kuasa gak? itu yang kau tanya tadi tentang kemahkuasaan iya tapi kan harus ada dalil Pak Johan kalau memang Yesus berkuasa bisa memasukkan orang di luar Kristen ke surga apa dalilnya? seharusnya ada ayat pendukung Pak John kalau kamu pun percaya kepada dia walaupun kamu muslim tapi kamu beriman kepada dia itu bisa dong kenapa gak bisa? orang Islam yang tidak beriman kepada Yesus itu murtad Pak John gimana sih? kalau kamu gak beriman iya jadi kita gak gak mau menyalahkan itu tetapi ada loh orang muslim yang beriman kepada dia bagaimana pula itu? orang Islam itu wajib beriman kepada Nabi Isa wajib ya beriman jadi kalau dia beriman dan dia percaya gimana itu? iya kita percaya kita beriman percaya percaya gimana imanmu gimana dengan dia aku tanya makanya di dalam surah Nisa Pak John Allah itu menarang imanmu tadi gini-ginin aja kau bilang tadi kami beriman kami percaya nah imanmu itu iman apa? iman apa? apanya? iman itu apa sih Pak John? loh iman itu keyakinan loh loh di Ibrani coba baca dulu di Ibrani coba baca di Ibrani apa definisi iman itu Pak John? gak usah kau sekarang jelaskan iman terhadap sesuatu yang tidak terlihat itu iman Yesus terlihat gak? loh Yesus sekarang terlihat gak? dulu kan bibel itu orang dulu Pak John gimana sih? sekarang kita bahas yang sekarang sekarang yang kita bahas sekarang sudah tewas Yesus Pak John gimana sih? Yesus tewas berarti cerita tentang dia naik ke surga itu adalah fakta hot menurut Anda Nazamedia ya kan sudah gak ada di dunia Pak John loh kan Anda bilang tewas tewas itu artinya innalillahi wa inna niroji'un bukan innalillahi bukan tewas artinya ngawur kamu ini innalillahi itu artinya kita ini semua milik Allah wa ilaihi dan kepada Allah roji'un kita akan kembali nah jadi menurutnya Yesus sekarang kembali gak kepada Allah? Yesus milik Allah gak? hah? Yesus milik Allah gak? ya udah jelas dikatakan aku datang dan keluar daripada Allah itu nah sudah sekarang Yesus dipanggil gak oleh Allah? dipanggil kemana? aduh masa ke Bandung Pak John gimana sih? tidak ada tidak ada dalil di dalam Alkitab dia dipanggil gak ada loh kata siapa ada ada sekarang anak Allah ada di samping kanan Allah itu perapa nyalipan kalimat itu ada ada kata dipanggil Anda kan bawa kata dipanggil loh dipanggil ini maksudnya bukan woy bukan gitu Pak John maksudnya dia menghadap Allah gitu loh tidak ada dia menghadap kepada Allah gak ada dimana dia menghadap di samping kanan Allah di Bible itu siapa Pak John? di samping di samping kanan itu berarti kau mau mengatakan disana ada dua oknum gitu loh kalau ada di samping ada di kanan berarti di kirinya siapa? jadi kata duduk di duduk di samping sebelah kanan itu kan menjelaskan tentang suatu posisi tentang kekuasaan kanan itu artinya positif kekuasaan ya duduk itu menyatakan bersemayam diam bertahta nah ketika dia dikatakan bahwa tubuh itu kembali kepada kemahakuasaannya bertahta kehadirat kehadirat yang maha kuasa nah kembali kehadirat yang maha kuasa itu apa namanya Pak John? kembali kepada kemahakuasaannya nah awalnya di dunia lalu kembali ke apa ke dunia yang gaib yang tidak terlihat di dunia keilahian itu apa namanya itu? gini-gini bro Yesus mengatakan namanya apa? gini-gini biar saya jelaskan namanya dulu ketika awalnya di dunia lalu kembali ke dunia yang kekal di dunia keilahian yang kekal itu namanya apa? dia datang dan kembali kepada keilahian kita itu apa namanya? apa namanya? kembali kembali kepadahannya wafat Pak John wafat wafat itu gimana sih wafat menurut kamu? coba jelaskan dulu wafat itu apa dalam bahasa pemahaman kamu wafat itu orang yang awalnya di dunia lalu dipanggil lagi oleh Tuhan tidak di dunia lagi itu wafat wafat itu seperti nenek saya itu wafat gak bangun-bangun lagi itu wafat namanya iya emangnya Yesus bangun lagi setelah wafat di dalam kitab kami dikatakan ketiga orang itu datang pada hari yang ketiga setelah hari kematian dia dinyatakan mati oleh tentara Romawi ternyata Yesus sudah tidak ada lagi di sana nah pemahaman Kristen Pak John ketika Yesus bangun dari kubur itu menggunakan tubuh yang baru bukan tubuh yang lama Pak John betul gak? mayatnya gitu bagaimana Anda bisa mengatakan itu tubuh yang baru bukan tubuh yang lama keimanan Kristen kan seperti itu dengan tubuh yang baru bukan tubuh yang lama tubuh yang baru dengan tubuh yang lama itu seperti apa menurut kamu ditanya ke orang Kristen lawan itu dokterin mereka tadi kamu mengatakan dokterin orang Kristen tubuh yang baru siapa yang mengatakan seperti itu terhitung yang mengatakan begitu oh iya kamu bukan terhitung ya aduh gak ada terhitung mengatakan seperti itu kamu kalau sampai pantesan pantesan aja dari tadi diam dia oh iya oh iya Pak John kan Anu ya apa Kristen versi Tauhid ya versi Tauhid berarti kalau Pak John Kristen versi Tauhid ketika Yesus itu meninggal tiga hari ya tiga hari nih tewas nih tiga hari berarti Bapak Allah juga meninggal berarti Pak John Bapak itu itu menceritakan keberadaan roh mana dalilnya itu mana dalilnya ya kejadian satu ayat dua itu adalah kejadian kalau dia ada di perjanjian baru malah dalilnya di kejadian Bapak itu menceritakan tentang roh Allah waktu dia mati itu sedang menceritakan rohnya itu mana dalilnya menceritakan tentang rohnya roh bisa mati loh tadi kan saya mengatakan berarti kalau Yesus wafat Bapaknya juga wafat tuh Bapak itu kan sebuah sebutan sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus juga tetapi tentang keberadaan dia nanti di surga gitu loh ya itu berarti ketika sudah antara sebutan dengan oknumnya sudah menjadi satu kamu kan versi syarki nih versi Tauhid nah mati tiga hari ya berarti sudah berarti saat itu sempat Tuhan itu mati selama tiga hari dunia ada tanpa Tuhan berarti gitu kan ya menurut kamu seperti itu saya benarkan menurut saya gimana sih Pak John ini menurut kamu ketiga Tuhan itu mati sedangkan Tuhan itu ya yang dinyatakan di dalam tubuh itu adalah roh nah ketiga roh itu pergi meninggalkan tubuh itu apakah dunia ini obrak abrik itu nah buktinya rohnya kan ikut tubuhnya tiga hari di liang lahat itu Pak John enggak lah kalau yang namanya mati itu roh itu terpisah dari tubuh itu yang namanya mati kemana berarti rohnya itu waktu tiga hari ada di liang lahat kalau tentang roh itu kemana itu urusan roh karena dia bisa kemanapun dia mau tidak seorang pun yang bisa menghalangi tentang roh itu oh berarti roh itu jalan-jalan dulu nanti di hari ketiga dia balik lagi gitu ya ke liang lahat gitu-gitu bisa juga seperti itu oh bagus bagus ini bagus ini versi tawhid beneran ini ustadz wafi host saya izin turun dulu ya mau kerja dulu kerja dulu kita ya ya siang bukan rum maksudnya bukan rum assalamualaikum ustadz wafi assalamualaikum host assalamualaikum semuanya assalamualaikum wabarakatuh saya kesper Pak John waduh saya bilang kayak kesper roh itu gak bisa dilihat jadi kita gak bisa bilang kayak kesper ya roh itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia jadi gak bisa membayarkan roh itu siapa ini gak ada yang typing apakah roh itu seperti kesper katanya kesper aja saya gak pernah lihat kesper itu seperti apa itu kan hanya halusinasi pikiran manusia berarti bapak itu cuma panggilan ya intinya Yesus itu bapak itu sendiri ya bapak anak adalah sebutan kepada dia yang maha kuasa yang menyatakan diri dalam nama Yesus Kristus betul ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit itu suaranya siapa suara Allah suara Allah yang ada di dalam diri manusia itu coba kita pikir Pak John Yesus dibaptis dari langit ada suara tubuhnya ada di bumi satu ya nah kemudian suaranya dari pada suara di langit satu terus suara suara roh Allah ini kan bisa 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 didengar dari mana saja ya ketika dia terdengar dari langit itu bisa dari si sebelah utara sebelah barat sebelah timur itu bisa semua didengar nah itulah kemerkuasaan terus yang jadi burung merpati ini apanya burung merpati disana dikatakan seperti artinya menurut mereka yang seperti burung merpati itu yang kemudian hingga ke atas tubuh ini disebut dengan roh Allah katanya roh kudus katanya belum tentu juga berarti ya menurut ayat tersebut roh Allah berarti ada dua oknum berarti ya satu Yesus yang di baptis lalu suaranya Yesus langsung tembus dari langit bukan begitu disitu ada tiga tiga keberadaan suara kemudian roh kemudian tubuh ada tiga keberadaan tapi mereka satu satu aduh pusing saya pusing karena memang gak bisa dipahami secara logika kita bagaimana caranya kalau manusia itu maunya tiga oknum itu supaya masuk ke akal pikiran manusia dia harus menghadirkan tiga oknum tapi Tuhan memberikan konsep tentang dirinya memang tidak bisa dicerna oleh akal betul iya betul betul setahu saya begini Pak John Tuhan ini kan tahu kapasitas otak manusia seharusnya karena tahu kapasitas otak manusia ciptaannya dia seharusnya memiliki konsep agar manusia memahami tentang dirinya dengan batas otak yang tertentu contoh yang namanya Tuhan ya sudah Esa kemudian Allah maha ini maha itu jadi kalau seperti tadi kita kaitkan dengan kasus Yesus yang dibaptis dan disana dipaksakan suara yang datang itu ternyata adalah kuasa Allah yang orangnya sedang dibaptis saat itu lalu burung merpati itu juga dikatakan satu berarti Yesus sedang menggunakan kagebun sinno jutsu berarti ya bisa seperti itu menurut kamu bro jadi kalau begini nah ketiga dia menyatakan tiga keberadaan pada waktu yang sama di tempat yang sama inilah salah satu kemahkuasaan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia bagaimana dia menyatakan diri dalam tiga keberadaan suara kemudian seperti burung merpati kemudian tubuh yang ada di 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 bumi umatnya anu ya umatnya jadi jadi tiga keberadaan bukan tiga oknum itu nah disinilah Tuhan itu Yesus ingin menyatakan kepada kita bentuk kemahkuasaannya jadi kalau kita dia hadir dengan tiga oknum kita gak heran oh ini ada ada najah ada logika ada jon itu wajar tetapi ketiga jon sendirian tetapi dia mampu menunjukkan suara kemudian wujud lain oh yang ini yang harus kamu akui kemahkuasaan saya karena apa saya bisa menghadirkan tiga keberadaan saya dalam waktu yang sama di tempat yang sama nah itu bentuk kemahkuasaan Tuhan itu bagaimana mungkin kamu bisa memahami kemahkuasaan Tuhan itu di luar jangkauan kita pak jon pernah baca yohanes 5 26 gak pak jon kenapa yohanes 5 26 coba dibuka dulu pak jon yohanes 5 26 itu karena dari tadi saya lihat pak jon itu maksakan gitu loh bosannya Allah itu adalah yesus sendiri ya coba dibaca dulu pak jon kalau gak saya yang bacakan ya bacakan gak apa-apa ya berarti belum pernah baca ya pak jon tidak akan baca karena saya bukan penghapal bro ya perhatikan bang yohanes 5 ayat 26 nya itu ya itu bunyinya seperti ini bang tunggu ya biar enak kepada bapak diberikan hidup dalam dirinya sendiri dan kepada anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri kan gitu ayatnya masya Allah betul sekali ustazku jadi dengar bang ya sebab sama seperti bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dirinya sendiri ya demikian juga demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri nah pertanyaan saya anak ini siapa oke saya jawab ya itu tetap sandal ini siapa ya sudah saya jawab bapak anak ini iya sebukan bentar dulu jangan kau bilang langsung kau bilang yesus saya saya jelaskan dulu bapak ini dia yesus yang ngomong yesus menggunakan simbol bapak dan anak jadi dia tidak mengatakan aku disana ya tetapi dia gunakan kata bapak kemudian kata anak punya hidup sendiri bapak punya hidup sendiri betul sekali bapak itu punya hidup sendiri keberadaan dia tersendiri karena dia itu adalah roh roh ya roh hidup roh itu tidak sama dengan hidup anak anak itu adalah tubuhnya nah tubuh dengan roh itu dua hal yang berbeda bro dengarkan Pak John gini loh ayat yang sudah sangat jelas seperti itu itu Pak John itu gimana ya mencoba untuk menafsirkan pandan itu sangat jelas Pak John bergaya sudah gila bapak memiliki hidup dalam dirinya sendiri begitu juga diberikan kepada anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri dengarkan Pak John biar saya coba jelaskan mana tahu nanti nyambung Pak John karena gini kamu menjelaskan tentang tunggu-tunggu sedikit Pak John gini iya tunggu-tunggu sebentar sebentar gitu atau mau menjelaskan ayat saya saya bertanya supaya bapak tahu pernah baca kalau kalau biar saya jelaskan gitu dengarkan dulu Pak John sedikit kenapa anda mau menjelaskan ya karena saya lebih tahu lebih jelas daripada anda akan gitu dengarkan sedikit Pak John biar selanjutnya tahu tidak usah tanya sekarang saya mau tanya ke Pak John dengarkan tidak usah tanya kalau kalau kau tahu apa dia di Yohanes 5 ayat 26 itu sudah sangat jelas tidak perlu anda tafsirkan lagi tidak perlu anda apalagi karena itu sudah jelas perkataannya Bapak memiliki hidup dalam dirinya sendiri begitu juga diberikan kepada anak memiliki hidung dalam dirinya sendiri tafsir mana lagi tafsir itu hanya dibutuhkan apabila narasi atau ayat tersebut mengandung suatu makna nah ini semua orang memaknai ayat tersebut sehingga apa butuh menafsiran logika tunggu dulu tadi katanya biar saya jelaskan tunggu sedikit itu makanya dengarkan dulu tadi saya untuk menjelaskan saya jelaskan saya belum selesai kamu eh gak usah kau jelaskan itu itu tadi saya jelaskan sedikit lagi ini ya ayat di dalam Bible atau di dalam satu kitab suci kalau ayat itu sudah menceritakan satu yang jelas gitu gak perlu namanya butuh penafsiran penafsiran itu hanya akan ada apabila di dalam ayat tersebut ada terkandung satu makna yang dimana makna ini tidak semua orang menerti dan paham maka butuh penafsiran dari orang-orang ahlinya begitu menjelaskan menurut pendapatmu sekarang saya tanya silahkan jelaskan silahkan iya jelaskan logika ini besarkan volume menitnya aja tapi masalahnya itu sudah tertulis Pak John punya ibu sendiri anak 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 Yesus disana menggunakan simbol bapak anak dia tidak menggunakan kata aku aku punya hidup sendiri enggak tapi dia menggunakan simbol anak jadi jelas dipahami siapa anak siapa bapak bapak dan anak itu adalah satu ya Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan bapak adalah satu biarin dulu tidak ada yang bertanya siapa bapak itu karena banyak ayat ayat di dalam Alkitab itu membuat bingung murid murid Yusus karena Yusus selalu mengatakan bapak lebih besar dari aku bapak yang mengutus aku aku tidak bisa berbuat buat apa-apa tanpa bapak jadi murid-muridnya pada bingung siapa sih bapak yang dibilang oleh Tuhan Yesus ini karena mereka tidak tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar suaranya jadi mereka bingung bagaimana mungkin mereka bisa mengenal bapak itu sedang mereka tidak bisa mengetahui siapa bapak itu oleh karena itu salah satu murid Yesus yang bernama Filipus yang bernama Filipus itu akhirnya bertanya ya Tuhan Yesus tolong tunjukkan kepada kami siapa bapak itu dimana tertulis ayat itu Yohan 9 14 ayat 9 sampai dengan selesai lalu Yesus mengatakan telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus tapi engkau tidak mengenal aku barang siapa yang melihat aku maka kamu telah melihat bapak sebab aku ada di dalam bapak dan bapak ada di dalam aku nah ini perkataan Yesus ya sekalian Yohan 17 ayat 21 sampai 22 pak aduh ya bentar dulu lah ya Yohan 17 ayat 21 jangan terlalu panjang pak pak John terlalu panjang nunggu nunggun aku mau selesai dipotong potong jadi terlalu panjang bukan dipotong pak gini lho pak dengarkan ya kalau anda paksakan dari mereka itu adalah satu aku dan bapak adalah satu maka anda harus buka dulu Yohan 17 ayat 21 coba bang sidik bang bantu bang perangkat saya lagi dipakai anak satu coba bang dibaca S5 ayat 26 gitu lho dia mau bawa ke arah mana ini tentang Yesus dan bapak ini Yohan 17 ayat 21 sampai 22 bang sidik coba dibacakan kan dia maksatu aku dan bapak adalah satu gitu itu dari mengatakan mereka satu supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah telah menutup satu kan gitu ya ada kata kita lebih dari satu dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu itu isi itu ditulis dalam buruk besar ya nah itu apa logika gini pak jok kalau aku dan bapak adalah satu disitu menjadikan dia adalah Tuhan dan mereka satu kesatuan maka disitu juga ada kita dan kita disitu iya dan mereka juga ada kita ada mereka berarti itu bukan bukan cuman Yesus dan bapak bukan cuman anak dan bapak disitu tapi ada mereka disitu ada yang mengatakan adalah 12 murid Yesus berarti mereka juga bapak harus siap konsekuensinya bahwa sahaja 12 murid itu termasuk Tuhan juga atau bapak ikuti narasi yang di Yohanes 5 ayat 2 6 tadi bapak harus bisa bapak dan anak itu yang kau tanyakan apa sekarang jadi jadi begini Pak John mengatakan aku dan bapak adalah satu Yohanes 8 17 18 disitu 2 orang sebenarnya yang betul yang mana 2 orang coba Pak John buka dulu Yohanes 8 17 18 ya tunjukkan yang mana satu orang lagi disini Yohanes 8 17 18 dalam kitab sekarang ada pertanyaan disini Pak John yang sangat fundamental disini dalam Yohanes 8 17 18 disini tertulis gini dalam kitab Tauratmu ada tertulis ini Taurat juga Yohanes 8 17 18 bahwa kesaksian dua orang adalah sah dua ya sini akulah yang Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku jadi dua orang disini antara Yesus dan Bapak nah satu pertanyaan itu kan ada dua Pak John mengatakan Yohanes 30 aku dan Bapak adalah satu yang mana yang betul itu pertanyaan pertama nah pertanyaan kedua disini dikatakan dikatakan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah berarti disini sudah tertulis di dalam Taurat Musa ya ya akulah yang bersaksi jadi Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapak yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus bersaksi tentang Yesus kira-kira dalam kitab Taurat mana yang bisa saya buka Pak saya dapatkan bilangan ulangan imamat itu ayat tertol maksudmu ayat itu dimana sudah lebih dari satu Pak iya terus ini sudah lebih dari satu ini ada dua karena disini bahwa kesaksian dua orang adalah sah ini dua orang tertulis Pak jadi pertanyaan dua disini disini kan dua orang antara Bapak dan Yesus jadi tidak kalau Bapak tertarik ke Yohane 1030 berarti kontradiksi karena disini ada kesaksian dua orang adalah sah terus pertanyaan kedua disitu tertulis dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku jadi ada dua orang ini antara Bapak setuju ada dua orang terus ada tertulis di dalam kitab Taurat orang dua orang orang yang dibilang disini orang ya dua orang betul dari dua pribadi ya bahasanya dua pribadi pribadi atau orang pribadi ya dua orang disini tertulis dua orang adalah sah iya iya maksudnya orang atau apa menurut kalian pribadi dua pribadi dan dalam kitab Taurat ada jadi makanya ditulis kata kita kita dalam buruk besar adalah sah ada dua pribadi jadi ada dua pribadi ada dua keberadaan yang yang menyatakan ya jadi bukan bukan orang karena kalau dibilang orang bukan orang orang itu orang nanti kita orang oke pribadi ada dua pribadi makanya disebut kita kata kita ada anak dan bapak jadi 22 itu menjelaskan dua keberadaan jadi bukan dua okno jangan jangan sama seperti itu tapi disini tertulis dua orang yang saya ya nah yang mana ayat mana coba disebutkan ayat Yohanes 8718 dalam kita buka ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri oke dan juga bapak yang mengutus aku bersaksi tentang Yesus jadi ada dua entitas dua orang dua entitas itu dua keberadaan jadi dia menggunakan kata orang disana untuk memahami itu padahal itu pertanyaan pertama itu bukan merujuk kepada seperti kita kemanusiaan tubuh kita bukan seperti orang disana tetapi itu jadi oke jadi poin pertanyaan ini supaya Pak John lebih jelas Yohanes 1030 mengatakan bahwasannya disitu aku dan Bapak adalah satu oke tapi disini ada dua nah tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes Yohanes bentar-bentar ya Yohanes 1029 ya sebelum kita merujuk ke Yohanes 1030 kan kita masuk Yohanes 1029 padahal di dalam Yohanes 1029 sebelum merujuk ke Yohanes 1030 sebenarnya bunyinya gini loh Pak Bapakku ya Bapakku ini sempencipta yang memberikan mereka kepadaku jadi ada Bapak dan ada Yesus lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak ya ya kan disitu kan tertulis gitu nah kalau kita lirik lagi ke atas Yohanes 1025 itu satu pekerjaan sih sebenarnya tapi kalau Pak John mengatakan bahwasannya aku dan Bapak secara harfiah mengatakan Yesus di dalam Bapak nah berarti ini kontradiksi atau seperti apa sementara Yohanes 1029 mengatakan lain dan Yohanes 10 Yohanes 17 Yohanes 8 17 18 2 orang disitu Pak silahkan jadi begini berada di dalam Alkitab kami ya kata Bapak disana itu tidak pernah terdengar suaranya tidak bisa dilihat rupanya itu dibenarkan di dalam Yohanes 5 37 karena esensi daripada Bapak itu adalah artinya tidak seorang pun bisa mendengar suaranya dan tidak seorang pun bisa melihat rupanya kecuali anaknya yang tunggal inilah tubuh itu ya anaknya yang tunggal itu bukan dalam arti kata anak itu seperti kita yang keluar dari rahim ibu kita tetapi kata anak disana itu menyatakan tentang keberadaan daripada dia dalam rupa manusia daging nah jadi biar kita pahami kalau di dalam keyakinan bro sidik mengapa Isa Almasi itu kalian yakini sebagai nabi karena di dalam Al-Maidah 116 itu saya pernah baca terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Isa Almasi sedangkan di kitab kami tidak ada satu ayat pun yang menceritakan dialog dua arah antara bapak dan anak nah itu yang membuat kami meyakini bahwa bapak dan anak itu adalah menceritakan tentang keberadaan daripada dia yang maha kuasa nah tetapi kalau di dalam keyakinan kalian itu dikatakan di ayat itu ketiga Allah bertanya kepada Isa Almasi apakah dia pernah mengatakan kalau diskusi antara bapak dan anak itu kayaknya ada Pak di Alkitab gimana Pak dari kitab perjanjian awal penciptaan dunia pun juga Allah berdiskusi antara bapak dan maksudnya dia mencapai diskusinya dengan kata kita jadi ada diskusi lebih dari satu entitas Allah itu sendiri dari proses penciptaan dialog dua arah menurut Anda di ayat berapa terjadi percakapan dua arah bentar Pak John jangan dulu Pak John jangan dulu melebar kalau kalau begini Pak kalau kita sudah berbicara itu pengakiman pun sudah kalau kita sudah berbicara tentang bentar dulu kalau kita sudah berbicara tentang pengakiman itu lain-lain adanya yang kita berbicara ini yang di dalam kitab bapak kalau kita berbicara itu bapak gak bisa lari kemana-mana karena di dalam kuran surat al-buruz ayat 16 Pak Pak Ilul kalau gak salah ya bunyinya ini Pak John saya coba jelaskan ayatnya bentar-bentar Pak lima yurid jadi Allah maha berkuasa berbuat apa yang dikendaki yang kita bicarakan ini disini jangan dulu kita berbicara tentang panggiman nanti gitu loh nah kita berbicara tentang tadi Pak John Pak John mengatakan aku dan Bapak adalah satu padahal tadi logika sudah bahwakan dia punya hidup sendiri Bapak punya hidup sendiri nah ditambah kuat lagi bahwasannya di dalam Yohanes 8 17 18 itu itu kedua orang itu itu dua orang disitu menyebutkan gitu loh iya dua entitas dua entitas Bapak baca dulu Pak John baca Yohanes 8 17 18 dua orang berarti bukan Tuhan dong satunya bukan Tuhan gitu sama sama Tuhan aduh Pak John jangan dulu kabur orang berarti dua orang itu tidak tidaklah Tuhan disana berarti Bapak itu kamu mau mengatakan Bapak itu orang itu Yohanes 8 Allah itu yang tertulis kok kenapa selain kami makanya makanya ditulis Yohanes 8 17 18 dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sak itu orang itu jangan Bapak salam muter ke kami oh itu 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 isi tentang kitab Taurat pengajaran kitab Taurat yang diterangkan ini siapa sih yang ngomong ini Verdoven eh sabar dulu Bung anda jangan penggal satu ayat ya saya tanya anda apa Islam disini kamu saya ngomong kamu nimbung anda Islam apa Kristen coba berdoven mengatakan aku dan bapak adalah satu bang halo kalau ngomong saya turunin ya oke 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 saya bicara S whatever lah terserah mau disebut apa eh eh turun ini room diskusi lintas agama jadi hanya orang memiliki agama yang naik disini tidak ada kapasitas memiliki agama turun saja oke oke saya 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 ke gereja saya ke gereja jangan orang nanya Islam kamu kalau tritunggal ini kita lagi bahas kalau kamu tritunggal tritunggal sama saya disini menjelaskan tentang tadi Pak Juhan menyatakan aku dan bapak adalah satu padahal yang dimaksud di dalam Yohanes 10 25 itu satu pekerjaan bagaimana mungkin sang pencipta ini lebih besar daripada segala apapun terus Yesus ada nah makanya saya bawa Yohanes 8 17 18 dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah ini yang tertulis dua orang kalau menangkapi apa tersilap kalian aku bentar saya belum selesai saya belum selesai aku yang bersaksi Yesus yang bersaksi tentang Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga bapak yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus jadi ada dua orang disini karena disini sudah jelas dua pertanyaan disini sangat fundamental bahwasannya kalian paksakan Yohanes 10 30 aku dan bapak adalah satu padahal disini dua satu terus saya tanya lagi dalam kitab Taurat ini ada tertulis jangan lari kemana-mana saya minta di dalam kitab ini tertulis dimana bahwa kesaksian dua orang adalah Yesus yang bersaksi ini menyebutkan Yesus Yesus yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak dimana ini ada tertulis di dalam Taurat Musa oke disini Taurat ya Taurat disini tertulis silahkan coba saya minta datanya silahkan oke gini bang itu nanti Pak Perhopen 2 menit si siapa Bang John 2 menit nanti kita muter aja Bang Sidit biar Ustadz Wafi 2 bang Sidit oke saya jawab jadi perkataan Yesus itu itu bukan tentang orang tetapi dua identitas atau bisa dikatakan pribadi atau keberadaan yang bersaksi jadi kalau ada dua yang bersaksi itu keberadaan anak dan Bapak bahwa dia bersaksi anak itu ketiga dia ada di dunia dan Bapak ketiga dia ada di surga nah kesaksian ini adalah satu oknum tetapi disaksikan dua identitas dua keberadaan jadi gak usah kita mengatakan ini seolah-olah ada dua oknum karena di dalam Alkitab kami itu Yesus itu berkata-kata sendiri ya dia yang menjelaskan kepada manusia tentang keberadaan Bapak tetapi tidak seorang manusia itu pernah melihatnya tidak pernah seorang pun bisa mendengar suaranya tetapi dari perkataan Yesus Yesus mengajarkan kepada kami bahwa Bapak itu kedudukannya adalah di sorga dia adalah penguasa alam semesta ini nah Yesus mengatakan dia datang dan berasal daripada ala itu dia datang dan berasal daripada yang maha kuasa itu datang menjadi manusia nah ketiga dia menyelesaikan misinya selama di dunia dia kembali kepada ke maha kuasanya seperti yang dikatakan oleh Najah tadi dia duduk di sebelah kanan kembali kepada kemaukasaannya di surga jadi dia telah menjadi bapak itu sendiri nah ketiga dia menjadi anak itu dia mempunyai kehidupan sendiri seperti yang dijelaskan oleh logika tadi ketiga dia di dunia dia mempunyai kehidupan sendiri nah ketiga dia kembali kepada maha kuasanya dia pun memiliki kehidupan sendiri itu menjelaskan tentang keperadaan daripada ilahi jadi Tuhan kami itu adalah satu espan oke 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 pak johon sebelum lanjut ke ustad wafi pak johon sebelum lanjut ke ustad wafi sudah menergini pak johon pak johon sudah menjawab tadi nah saya minta disini sekarang satu aja ya sebelum saya akan nyambung ke ustad wafi tema tadi disini dalam kitab tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian disini tertulis di kitab taurat ada tertulis sudah tertulis nih sekarang saya minta di lima kitab taurat itu dimana kira-kira tertulis dan saya katakan tadi ya yang saya nyambung ke ustad wafi gini di dalam markus 1462 jawab yesus akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia ya anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa yang maha kuasa ini berarti siapa sama bapak ini yesus yang duduk di sebelah kanan sebagai manusia ya di sebelah kanan yang maha kuasa nah jadi yesus ini hanya sebagai manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa gitu loh nah jadi mungkin bisa Pak John jawab nanti langsung ke ustad wafi atau ke atau ke logika atau ke siapa itu tadi silahkan tapi itu ada tertulis ya Pak John di dalam kitab musa ya silahkan Pak jadi tentang permintaan kamu ini nanti aku cari dulu ya aku belum bisa mencari permintaan kamu tentang apa ini pernah tertulis di dalam kitab Taurat kan itu pertanyaan sidik tadi dimana tertulis di kitab Taurat kan ya itu yang tertulis di dalam Yohanes dong bukan permintaan itu yang tertulis ada tertulis kata Yohanes dituliskan disitu dimana tertulis di dalam kitab Taurat gitu tapi aku aku belum ketemu nanti tentang itu saya catat dulu pertanyaan sidik nanti saya cek dimana tertulis di kitab Taurat seperti yang dipertanyakan oleh sidik oke 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 tau cuman gini pak satu poin aja sedikit udah ribuan tahun loh pak kok gak bisa dapat gak ada gitu maksudnya kok bapak gak udah ribuan tahun tentang hal itu juga bukan cuman itu banyak juga sih kalau saya lihat gitu maksudnya tangga saya saya maksudnya disitu kok udah ribuan tahun kok yang lain-lain itu bapak juga mengimani kekristianan ini udah sekian lama tapi gak bisa maksudnya belum dapat gitu belum ada gitu atau gimana kira-kira jumlah ayat yang dikuankan gak hafal gitu pak maklumin aja oke silahkan mungkin lanjut ke Ustadz Wafi karena di dalam ini Ustadz Wafi tadi mungkin di ini Ustadz Wafi mungkin di Markus 14 1462 itu disitu udah tegak jawab Yesus aku ini jawab Yesus lah ini perkataan Yesus nih jadi akan melihat anak manusia bro bro aku turun sebentar dulu ganti aku dulu ya ntar ini ada kena kena ini kena warning ntar ya ini lanjut dulu ini yang pojok atas ini gimana ini yang gimana apanya ini Anda terhitung ya ya terhitunggal itu menurut saya sih istilah teologis ya tapi apapun itu ya bener dua entitas dua entitas atau tiga entitas kita bilang ada roh kudus yang jadi satu pribadi satu kehendak bahasanya seperti itu maksudnya terhitunggal tapi mungkin terhitunggal itu dibuat dengan istilah teologi tapi kalau di Alkitab ya gak ada kata-kata terhitunggal nah saya cuma nanya ini kalau dogma gimana ya muter-muter kalau dogma ini betul setuju makanya simple-simple aja lah ya pertanyaan saya gini aja simple aja jarak antara Eber dengan Abraham itu berapa tahun tuh gak tau itu berapa generasi tuh loh karena jawabannya ada dua nanti itu kalau kamu melihat ini arahnya mau ke masalah kitab ini ditulis oleh siapa atau bagaimana bukan sehingga jaraknya berapa tahun bukan bukan maksudnya begini LAI menulis bahwa Eber ini dengan Abraham itu jaraknya itu singkat hanya beberapa tahun saja tapi kalau kita merihat di original text justru jaraknya itu sampai hampir secara karena aku gak belajar teologi ya mas makanya ini bukan teologi iya maksudnya sejarah sejarah tulisan itu itu yang belajar anak-anak teologi mas anda belajar apa saja selama jadi orang Kristen bertahun-tahun wah saya mah membaca kita jadi kejadian keselahatan alkitab ini emangnya saya bahasa konpinan apa detail-detailnya sampai ditulis dari tahun berapa terus originalnya seperti apa sehingga apa enggak gini mas kacau nya Abraham ini tidak ketemu siapa yang bener itu dibeli itu mending ano ya mohon maaf sebenarnya mending jangan dipakai karena hancur nanti itu sejarahnya itu ya sudah kalau situ gak tertarik gak apa-apa kan bukan gak tertarik maksudnya ini ngapain aja gitu kan saya jadi orang Kristen juga gak ada yang terlalu peduli saya jadi Kristen atau bagaimana saya peduli juga saya jadi saya baca Alkitab juga untuk kepentingan saya pribadi bukan untuk kepentingan orang lain ya gak terus kamu sebagai orang Kristen yang pernah kamu pelajari dari kejadian sampai wahyu yang kamu fokus itu di apa apa di Yohanes apa kejadian atau apa semua sih saya baca bener-bener saya baca semua cuman ibaratnya yang saya ngapalin satu ayat satu huruf itu gak tapi memang dulu saya diajarin baca dari kejadian sampai wahyu paling setahunan lah bisa habis itu satu hari satu tapi masalah eber tadi kok udah tahu itu kan dikejadian di awal-awal itu betul-betul ibarat 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 kejadian kejadian itu kan lima kitab ya saya baca sejarah itu sekilas aja gak detail gitu jadi ada hal-hal yang kaitannya dengan chronologi penulisannya bagaimana seperti itu yang mungkin tidak dijelasin karena kan di kitab itu kan dia tidak tertulis proses penulisannya tapi udah langsung yang kayak story-nya bagaimana gitu yang dialami saat itu tapi yang menulis story itu sendiri siapa itu kan tidak dijelaskan detail oke saya tanya gini dulu sebelum nanti ke mas Kores dan yang lain apokrifah itu apa sih waduh sampe jelasin sesuatu yang teologis itu saya gak ngerti mas udah terus ya emang emang gitu apa yang kan saya orang awam nih saya baca kitab ya apa yang ada di alkitab ya saya bisa jelaskan